Musim ujian sudah tiba, skripsi harus segera direvisi. Biasanya, coffee shop jadi tempat pelarian paling pas. Segelas kopi selalu membantu kita menyelesaikan semua deadline kehidupan. Tapi sebenarnya, kenapa setiap mau nugas dan bekerja, kita suka sekali minum kopi? Apa yang terjadi pada otak kita saat kita meminum kopi? Selama kita beraktifitas, senyawa kimia penyebab kantuk atau yang disebut adenosin secara perlahan akan menumpuk di dalam otak kita. Adenosin mengikat dirinya dengan sel reseptor yang melemahkan aktivitas otak. Hasilnya, tentu saja, kita akan merasa lelah dan mengantuk. Saat tidur, otak kita dengan sendirinya akan membersihkan tumpukan adenosin ini, sehingga kita bisa merasa segar kembali setelah bangun. Faktanya, kafein di dalam kopi memiliki struktur yang mirip dengan adenosin. Kemiripan struktur ini membuat kafein bisa menyamar sebagai adenosin, dan mengikatkan dirinya dengan reseptor adenosin. Namun, kafein tidak melemahkan aktivitas otak, tapi malah menstimulasinya, sehingga kita merasa lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Sayangnya, dalam jangka panjang, otak kita akan menciptakan lebih banyak reseptor adenosin. Dampaknya, saat kita berhenti mengkonsumsi kopi, kita akan merasa lebih lelah dibandingkan sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Selanjutnya, kafein juga menstimulasi produksi hormon adrenalin, membuat pupil mata membesar, jantung berdetak lebih cepat, dan sirkulasi pernapasan terbuka lebar. Hasilnya, tubuh kita terasa lebih berenergi. Kafein juga meningkatkan produksi dopamin, yaitu senyawa kimia di otak yang membuat kita merasa senang. Para peneliti berpendapat bahwa peningkatan dopamin inilah yang seringkali membuat orang kecanduan minum kopi. Jika dikonsumsi berlebihan, kopi dapat merugikan kesehatan, menyebabkan rasa gelisah, tremor, insomnia, dan sakit kepala. Namun, kabar baiknya untuk kalian pencinta kopi, jika dikonsumsi dalam jumlah yang benar, sekitar 300 mg sehari, atau setara dengan 1-13, nyatanya kopi dapat melindungi kita dari resiko penyakit jantung, diabetes, hingga Parkinson. Mungkin itu mengapa hingga saat ini kopi merupakan minuman penstimulasi otak yang paling banyak digunakan di dunia. Tapi, kalau udah jauh-jauh ngerjain tugas ke coffee shop masih males juga, mungkin ada yang salah dengan diri kita.